Bagi angka ISPU ini sempat turun hingga 600-an, siang ini angka ISPU di Palangkaraya kembali naik ke 1.458 dan penerita ISPA di sana ini meningkat drastis. Dan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas pun sempat ditingkatkan, ada Bertin Akbarisa di sana. Bertin, silahkan dengan laporan Anda. Iya, sakti izi-izi. Saat ini kondisi di kota Palangkaraya sendiri kabut asarnya semakin tebal atau semakin pekat dan dari standar pencemaran udara pun juga mencapai 1.453 mikrogram per meter kubik yang artinya 3 kali lipat di atas ambang batas. Dan hal inilah yang menyebabkan pasien-pasien di sekitar rumah sakit atau puskesmas di kota Palangkaraya meningkat. Salah satunya di puskesmas Kayon Palangkaraya yang pada bulan September ini meningkat hingga 335 dari jumlah pasien yang pada bulan Juli lalu hanya mencapai 180 pasien saja. Dan dengan ditetapkannya daerah Kalimantan Tengah menjadi daerah tanggap darurat bencana se-Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah telah menyebutkan bahwa akan menggratiskan biaya kesehatan pada biaya kesehatan untuk penyakit ispa. Namun di puskesmas Palangkaraya sendiri atau puskesmas Kayon Palangkaraya masih belum digratiskan sehingga masyarakat masih harus tetap membayar dari biaya yang mereka periksa seperti itu. Dan di kota Palangkaraya sendiri ini puskesmas Kayon tersebut mengalami kendala stok obat yang habis sehingga para pasien tetap harus menunggu atau diberikan resep untuk membeli keluar dari rumah sakit atau puskesmas tersebut. Zizi Sakti Beratina kebarisan melaporkan dari Palangkaraya Beratina kebarisan melaporkan dari Palangkaraya Terima kasih.